Terus, kontingensi yang kedua Kontingensi diri Jadi manusia itu Tidak pasti Kamu bukan master terhadap dirimu Kamu dideterminasi oleh lingkungan sekelilingmu Kemarin ada Freud Ada psychoanalisis Jadi, makanya jangan sombong Tidak cuma perannya Allah Kamu besar, kamu bagus, kamu baik, kamu pinter Tapi masyarakat juga berperan Lingkunganmu juga berperan Dan kamu berubah terus Harusnya kalau kamu sendiri besar Membesarkan dirimu sendiri dan pancet besar terus Kita kan dinamis, berubah-ubah Maka kontingen Kalau di Freud kemarin kan jelas Kita punya ego, punya super ego Dan itu yang membentuk diri kita Kontingensi Jadi Isi pikiran kita Yang diwakili bahasa Ternyata sifatnya sementara Diri kita juga ternyata sifatnya sementara Serba sementara Dan pada akhirnya Masyarakat kita juga masyarakat yang sementara Tidak ada masyarakat yang statis Masyarakat selalu dinamis Kontingen Apalagi Kalau bahasanya Rortri Komunitas liberal Masyarakat yang bebas Yang terbuka itu Perubahannya pasti lebih cepat Mungkin kamu yang kuliah di Jogja Tiga tahun terus pulang kampung Mungkin kamu kaget Oh kok sudah banyak perubahan Kecuali yang sangat desa Kalau sangat desa Biasanya perubahannya agak lambat Tapi pasti ada perubahan Mungkin cara berpikirnya Mungkin cara menanggapi persoalan Dan macam-macamnya Jadi Pikiran kita liberal Eh Pikiran kita sementara Diri kita sementara Masyarakat kita sementara Semuanya dinamis Oleh karena itu Jangan Mematok kebenaran Jangan mematen Pemahaman Sebagai Pasti Sesuai Untuk kapanpun Dan Dimanapun Dan Kunci hidup kita Ada disini Final Vocabularies Final Vocabularies itu Keyakinan-keyakinan Puncak kita Kata-kata final Boleh Pasti orang Tidak bisa lepas Dari Final Vocabularies Tapi Bedanya orang dulu Sama sekarang Orang dulu Tidak sadar bahwa Final Vocabularies itu Sementara sifatnya Orang sekarang Harusnya lebih sadar Final Vocabularies itu Teori Konsep Pernyataan Prinsip Hidup Filosofi Hidup Itu Final Vocabularies Setiap orang Pasti punya Kalau ada orang Ngomong setiap orang Filosof Kalau di bahasanya Orang Setiap orang Pasti punya Final Vocabularies Kamu punya Seperangkat teori Seperangkat prinsip Yang kamu anggap Pasti benar ini Tidak mungkin salah Itu Final Vocabularies Kalau zaman dulu Final Vocabularies ini Didukung oleh Fondasi-fondasi Metafisik Konsep-konsep besar Sehingga Dianggap Pasti benar Kalau orang Kontemporer Modern Katanya Harusnya sadar bahwa Final Vocabularies pun Dia berubah-ubah Maka orang Harus menerima Perubahan Orang Yang mau Menerima Perubahan Dialah Manusia Ironis Yang tidak Mau Dia manusia Metafisik Nah Sekarang tinggal Kamu Jenis Manusia Yang Ironis Apa manusia Yang Metafisik Itu Pilihan Dari Rortri Cirinya Manusia Ironi Tak Bacakan Aja Orang Yang Menyadari Bahwa Pandangan Dunia Kepercayaan Kepercayaan Dan Keyakinan Keyakinannya Yang Paling Mendalam Pun Sebenarnya Bersifat Kebetulan Sementara Kenapa Kenapa Kebetulan Ya Kebetulan Momen Itu Yang Kamu Hadapi Masyarakat Itu Yang Kamu Hidup Di Dalamnya Cara Berfikir Itu Yang Ditanamkan Di Kepalamu Maka Namanya Kebetulan Bukan Kebenaran Ya kan Kok Coba Kamu Dulu Anaknya SBY Dikuliahkan Di Australia Kamu Tidak Mungkin Keleleran Ngaji Filsafat Disini Maka Kebenaran Dirimu Adalah Kebenaran Yang Sifatnya Kebetulan Itulah Kontingensi Jadi Manusia Ironi Bukan Tidak Boleh Kayak Gini Tapi Dia Harus Sadar Tentang Kebetulan Dirinya Bukan Kebenaran Dirinya Agak Panjang Kalau Dari Rortri Jadi Sadarilah Kebetulan Dirimu Bukan Kebenaran Dirimu Kenapa Semuanya Kebetulan Skenario Besar Karena Kita Punya Allah Terus Kita Anggap Ini Skenario Besar Dari Allah Yang Kedua Manusia Ironi Berani Menerima Kenyataan Bahwa Kepercayaan Dan Keinginannya Yang Paling Sentral Itu Tidak Pasti Apapun Dirimu Cita-citamu Pikiranmu Gagasanmu Ide Itu Semuanya Tidak Pasti Terus Kamu Punya Final Vocabulary Tapi Final Vocabulary Itu Bisa Berubah Dan Orang Lain Juga Punya Kamu Punya Prinsip Kebenaran Tapi Sadarilah Orang Lain Juga Punya Prinsip Yang Mungkin Beda Sama Kamu Dan Bahkan Kamu Juga Mungkin Prinsip Kebenaran Beda Juga Seiring Perkembangan Ruang Dan Waktu Ini Harus Disadari Oke Kalau Gitu Apa Orang Itu Harus Tidak Tegas Pak Orang Itu Harus Tidak Serius Pak Toh Besok Berubah Tidak Serius Dalam Kebenaran Hari Ini Saat Ini Yang Kamu Yakini Sambil Sambil Tetap Waspada Jangan Jangan Ada Wawasan Baru Yang Bikin Kamu Sadar Bahwa Kebenaran Yang Kamu Yakini Benar Itu Ternyata Tidak Pas Tetap Harus Serius Jadi Mahasiswa Mahasiswa Yang Serius NO Yang Serius Muhammadiyah Yang Serius Jangan Tidak Serius Tapi Tetap Terbuka Itulah Manusia Ironi Dan Rortri Menyebut Manusia Ironi Itu Bukan He Tapi She Karakternya Jadi She Itu Karena Dia Analoginya Ke Perempuan Karena Bagi Rortri Perempuan Biasanya Lebih Mudah Adaptasi Lebih Mudah Lebih Lentur Daripada Laki Laki Karena Perempuan Itu Cenderung Reseptif Kalau Laki Laki Cenderung Agresif Agresif Itu Gampang Nabrak Tapi Kalau Reseptif Itu Mudah Menerima Apa saja Yang Masuk Ya kan Itu Reseptif Menerima Selalu Menyerap Reseptif Makanya Ada Namanya Hermenetika Resepsi Berarti Apa Hermenetika Resepsi Itu Berarti Kebenaran Jangan Dicari Di Luar Tapi Serap Kedalam Dirimu Olah Versimu Itu Kebenaran Reseptif Itu Yang Kalau Di Indonesia Terus Kalau Kamu Kawin Ada Resepsi Itu Kan Artinya Menyerap Menyerap Uangnya Yang Diundang Ya Makanya Kan Disebut Resepsi Itu Kan Jadi Undangannya Suruh Ngasih Duit Makanya Besok Kalau Kamu Kawin Jangan Pakai Istilah Resepsi Duit Apa Wali Mah Juga Tidak Apa Apa Resepsi Pernikahan Karena Resepsi Itu Resep Menyerap Ya Kalau Pengen Dapat Banyak Tidak Apa Pakai Resepsi Nah Lawannya Manusia Ironi Itu Manusia Metafisik Jadi Manusia Metafisik Itu Biasanya Yang Ditanyakan Apa Hakikatnya Apa Kebenaran Itu Mana Eksistensi Mana Esensi Apa Hubungannya Etika Sama Iman Pokoknya Objektif Objektif Dan Besar Besar Manusia Metafisik Agama Pokoknya Wacana Wacana Besar Universal Yang Tidak Tegas Jawabannya Tidak Jelas Praksisnya Itu Disebut Manusia Metafisik Ya Jawabannya Tidak Jelas Maka Jangan Terjebak Dengan Metafisika Kan Banyak Kan Diantara Kita Yang Sering Kalau Ngomong Pakai Wacana Wacana Besar Wacana Wacana Universal Kalau Katanya Rorty Ya Bagus Didengarkan Tapi Tidak Ada Gunanya Praksisnya Tidak Jelas Jadi Anak Soleh Kita Harus Bertakwa Pada Allah Kadang Terus Harus Ngapain Kita Kan Sering Berhenti Di Wacana Wacana Besar Itu Kalau Kita Sibuk Tiap Hari Dengan Ini Akhirnya Kita Diem Tidak Gerak Maka Katanya Rorty Kita Harus Ironik Tidak Tidak Metafisik Hidup Di Dunia Nyata Secara Pragmatis Itu Bedanya Ini Kalau Manusia Metafisik Itu Fokusnya Mencari Kebenaran Kalau Manusia Ironis Tidak Bukan Urusan Kebenaran Tapi Urusan Pragmatis Menghindari Kekeliruan Melawan Kekejaman Karena Bagi Rorty Satu-satunya Kejahatan Yang Tidak Bisa Dicarik Tandingannya Itu Kekejaman Orang Boleh Ngapain Asal Jangan Kejam Wow Itu Agak Panjang Itu Persoalannya Pak Tawuran Boleh Tawuran Tapi Jangan Kejam Dan Solusi Etis Kalau Di Rorty Itu Sebenarnya Satu Moralitas Akan Beres Kalau Orang Tidak Kejam Itu Aja Berarti Kalau Ada Orang Minta Minta Enggak Saya Kasih Boleh Boleh Tapi Itu Kejam Berarti Saya Boleh Mukuli Saudara Saya Boleh Tapi Itu Kejam Jadi Kata Rorty Keyword Moralitas Itu Satu Cruelity Kekejaman Satu-satunya Larangan Yang Tidak Boleh Kejam Maka Katanya Rorty Tidak Manusia Ironis Biasanya Menghindari Kekejaman Caranya Dua Kalau Manusia Metafisik Pakai Logika Manusia Ironis Pakai Dialektika Yang Pikirannya Melangit Hanya Pakai Logika Hasilnya Metafisik Maka Logika Jangan Dihentikan Di Logika Dia Harus Dialektis Dengan Kenyataan Sehari-hari Dia Harus Pragmatis Modelnya Ngeritik Gayanya Metafisik Itu Gaya Orang Membandingkan Gambar Dengan Aslinya Kalau Gayanya Manusia Ironis Membandingkan Gambar Dengan Gambar Yang Lain Maksudnya Apa Biasanya Orang Metafisik Itu Pengen Cari Kebenaran Yang Sejati Pengen Cari Hakikat Keadilan Seolah-olah Ada Yang Asli Tapi Kalau Manusia Ironis Adil Menurut Orang Ini Gini Adil Menurut Orang Ini Gini Adil Menurut Orang Itu Manusia Ironis Terus Bahasa Kalau Manusia Metafisik Sifatnya Realis Gajah Binatang Berkaki Empat Punya Belalai Kalau Itu Manusia Metafisik Kalau Manusia Ironis Nominalis Gajah Itu Definisinya Sesuai Tujuan Orang Yang Mendefinisikan Gajah Konotasi Orang Yang Mendefinisikan Gajah Itu Nominalis Ngaji Kok Filsafat Itu Secara Realis Tidak Nyambung Tapi Secara Nominalis Sangat Nyambung Itu Nominalis Kemudian Etik Kalau Manusia Metafisik Etikanya Berdasarkan Prinsip Prinsip Universal Kalau Manusia Ironis Solidaritas Prinsip Prinsip Yang Disepakati Bersama Itu Bedanya Oke Dari Situlah Nanti Rortri Meng Gagas Ide Namanya Romantic Liberalism Liberalisme Yang Romantis Liberal Tapi Romantis Susah Itu Kombinasinya Perlu Dicatat Rortri Tidak Setuju Dengan Ideologi Yang Namanya Liberalisme Murni Dia Setuju Demokratik Liberalisme Tapi Liberalisme Saja Isme Yang Begu Dengan Jargonnya Kebebasan Manusia Itu Dia Tidak Setuju Kenapa Karena Begitu Dia Digagas Bahwa Hakikat Manusia Adalah Kebebasannya Terus Rumusan Sosial Politik Individu Psikologi Dirumuskan Dengan Dasar Ini Ini Fondasionalis Manusia Itu Bebas Tapi Kebebasan Sendiri Bukan Fondasi Karena Ekspresi Dari Kebebasan Itu Hakikatnya Bukan Sakkarep Mudewe Tapi Mana Yang Disepakati Oleh Masyarakat Makanya Dia Lebih Setuju Secara Politik Terhadap Demokrasi Liberal Jadi Liberal Si Bebas Tapi Sifatnya Demokratis Kalau Demokratis Berdasarkan Kesepakatan Kemufakatan Suara Terbanyak Jadi Secara Sosial Dia Tidak Setuju Negara Liberal Tapi Setuju Negara Yang Demokrat Liberal Saya Tidak Tau Demokrat Di Indonesia Itu Demokrat Liberal Lopo Demokrat Kalau Di Indonesia Itu Namanya Beda-beda Tapi Isini Podo Cari Apa Bedani Demokrat Kalau Golgar Kalau PDI Kayak-kayaknya Beda Tapi Jan-jan Podo Itu Indonesia Ya Adik ART Nya Sama Prinsip Visi Tersembunyinya Sama Mencari Keuntungan Yang Sebesar-besarnya Dengan Usaha Yang Sekecil-kecilnya Dan Sangat Ekonomis Romantik Liberalism Itu Adalah Satu Masyarakat Yang Manusia Manusia Manusianya Adalah Manusia Ironi Secara Individual Dan Secara Sosial Adalah Masyarakat Yang Solidar Bukan Masyarakat Yang Soliter Kalau Soliter Itu Penyendiri Kalau Solidar Itu Komunal Jadi Kamu Harus Jadi Sosok Yang Ironis Dan Masyarakat Harus Masyarakat Yang Berstruktur Solidaritas Itulah Ideal Yang Diimpikan Oleh Lord Three Masyarakat Yang Solidar Itu Apa Masyarakat Yang Bisa Membedakan Antara Yang Publik Dengan Yang Privat Masyarakat Yang Ngerti Ranah Tidak Dicampur Ini Urusanku Ini Urusan Bersama Cirinya Itu Ranah Privat Itu Misalnya Baca Buku Agar Wawasanku Luas Dan Aku Jadi Tidak Sadis Tidak Kejam Itu Privat Tapi Aku Pengen Baca Buku Wawasanku Luas Biar Nanti Jadi Orang Yang Bebas Yang Otonom Yang Bermanfaat Buat Masyarakat Yaitu Ranah Publik Dan Hidupmu Harus Pinter Membaca Beda Ini Mana Ranah Privat Mana Ranah Publik Mana Pengembangan Diri Mana Pengabdian Diri Harus Jalan Bareng Bareng Jangan Ditunggu Pak Sekarang Saya Mahasiswa Fokusnya Pengembangan Saja Tidak Meskipun Kamu Mahasiswa Kan Kamu Sudah Isi Sesuatu Isimu Kembangkan Demi Solidaritas Bersama Untuk Kepentingan Sosial Harus Ada Sisi Pengabdian Dan Dua Hal Itu Tidak Terpisah Tridarmanya Perguruan Tinggi Itu Bagi Saya Yang Pertama Yang Pendidikan Itu Maksudnya Apa Wawasan Harus Luas Termasuk Penelitian Dan Yang Terakhir Pengabdian Penelitian Ini Dalam Rangka Pengembangan Pengembangan Diri Maupun Pengembangan Keilemuan Dan Yang Ketiga Pengabdian Tidak 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 Pragmatis Ilmu Saya Filsafat Gunanya Apa Banyak Justru Filsafat Itu Bisa Macem Apalagi Yang Tidak Filsafat Filsafat Itu Ilmu Langit Ya Bawalah Yang Langit Itu Ke Bumi Ya Kan Pakai Bahasa Bahasa Bumi Yang Bikin Filsafat Mengerikan Bagimu Kan selama ini karena kamu merasa dia sangat langit oh filsafat itu sangat bumi, para filosofi itu ngomong hidup kita sehari-hari hidup mereka sehari-hari dia enggak merekayasa kenyataan beda sama biologi sama fisika, kalau mau pengembangan kan bikin rekayasa-rekayasa kalau filsafat itu enggak wis ditonton terus dijelaskan, cuma itu aja kalau kamu pening baca pikiran-pikiran mereka, nonton di web, dijelaskan sendiri pakai bahasamu, pinjem istilah mereka enggak apa-apa, kan gitu aja ide hanya pelatuh, harus gampang ya harus gagasan yang pakai dirimu sendirilah itu yang lebih nyaman biar enggak ngeri yang kayak gini tadi kan, kalau kamu baca buku Rortri kan pening, kenapa? karena kamu anggap dia langit jauh dari jangkauan seolah-olah dia mikir tentang dunia yang mana padahal dunia kita sendiri kan sejak awal tak jelasin itu kan hidup kita sendiri tiap hari kayak gitu hanya kita menangkapnya selama ini agak jauh semua filosof sebenarnya ngomong kita apalagi posmo dunia kita hari ini yang dilihat lebih simpel karena lebih nyambung sama hidup kita karena itu terus itu kesimpulannya ini tak kutip dari Rortri apa sih tujuannya Rortri ngomong-ngomong macam-macam tadi itu hakikatnya adalah cobalah kita untuk sampai pada satu titik dimana kita tidak lagi memuja apapun mendewakan apapun mensakralkan apapun dimana kita tidak memperlakukan apapun sebagai sakral termasuk pikiran-pikiran kita dimana kita memperlakukan segala sesuatu bahasa kita kesadaran kita komunitas kita sebagai bagian dari waktu dan kebetulan kebetulan itu maksudnya bukan gak sengaja loh tapi dialektika dari faktor-faktor variable-variable yang tidak kita rancang sebelumnya jadi semua yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya kebetulan-kebetulan gak ada yang serius ingin kamu rancang dan rancanganmu terus jadi kayak gitu biasanya ada banyak variable kebetulan-kebetulan kamu bisa nyampe Jogja kamu bisa kuliah kamu bisa ngaji malam ini sebentar lagi ada atau kan kamu gak bisa meramal yang kamu temui juga kebetulan jadi dua hal yang determinan dalam hidup kita yang pertama waktu dan yang kedua kebetulan maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya biar kamu nemu kebetulan yang baik nah itu kuncinya caranya gimana biar kita nemu kebetulan yang baik jangan mandek perlu wawasan terus kita harus progresif wawasannya tambah perilaku yang baiknya tambah kemudian isi kepala isi hatimu isi terus maka dinamika ke arah yang positif banyak sampah di kepala kita banyak sampah di hati kita bersihkan itu jangan ada satu pun yang kamu puja-puja yang kamu sakral-sakralkan makanya kata-katanya waktu itu kenapa sih semuanya kontingen jangan sampai kayak katanya arkun kita terjebak pada takdisul afkar ad-diniyah yang kalau dalam agama yang kita sakralkan sebenarnya pemikiran kita agama itu sakral tapi ternyata yang kita sakralkan bukan agama tapi pikiran kita tentang agama pemahaman kita terhadap agama sehingga kalau ada orang ngertik itu kita anggap dia ngertik agama kita anggap karena agama dari Allah terus kita anggap dia melecehkan Allah padahal mungkin enggak yang dikritik pikiranmu gagasanmu dan itu yang terjadi hari ini maka bersihkan pikiran nambah wawasan manfaatkan waktu sebaik-baiknya maka kita akan ketemu kebetulan-kebetulan yang benar kebenaran-kebenaran yang betul kebalikannya kan gitu itu yang disasar oleh Rortri jadi harus pragmatis harus kontingen dan kita dengan dasar dua ini kita akan jadi manusia yang ironi oke Rortri sudah ada pertanyaan ha tidak 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hak kita. Kebenaran yang kita yakini. Jadi bukan berarti, ah kalau gitu gak usah dakwah aja. Loh kalau kamu yakin dakwah itu bener dakwah lah. Tapi jangan maksa. Kenapa? Karena nolak dan maksa itu haknya mereka. Kalau kamu maksa nanti jadi kayak tadi, kejam. Orang gak mau masuk isam ya sudah. Orang gak mau masuk ke lombokmu ya gak apa-apa. Kan kamu sudah ngasih tau. Yang bener yang ini. Gak apa-apa. Jadi dakwah sebagai kebenaran yang kamu yakini. Loh kalau ada terus di dakwah terus ikut. Ya gak apa-apa. Kalau dia nerima ya berarti pilihannya dia. Dan orang gak boleh maksa-maksa. Gak boleh apalagi dengan kejam. Melakukan kekerasan pada orang. Untuk biar orang ikut dakwahnya. Itu yang gak boleh. Oke. Gitu ya. Anu. Dai. Sampai. 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 Dan katanya roti Yang operatif di masyarakat Yang konotasi Sama-sama istilah gajah Sama-sama istilah sapi Sapi aja bukan gajah Biar lebih jelas contohnya Sapi di kepalamu yang muslim Dengan sapi di kepala mereka yang hindu Kan beda Rasanya Kambing Di kepalanya orang yang Kolesterol tinggi Darah tinggi yang sudah Terancam setruk Dengan kambing di kepalamu yang masih seger Kan beda Bagimu kambing Makanan enak ini nyatih Tapi bagi yang Darah tinggi Kolesterol tinggi Yang terancam setruk Begitu kambing Ah ini Musuh besar Kan gitu Sama istilahnya Tapi yang operatif di masyarakat Itu konotasi Laptop ini Laptop model baru nih Mereknya Del Misalnya Tulisannya Del Memang Ya kan Tapi kamu yang ahli IT Apa gitu Model baru Itu sudah Deso Konotasinya beda Hasil resepsiku terhadap laptop Dengan resepsimu ternyata beda Nah itu jadi Lo memang ada konotasi Ada Denotasi Konotasi itu Ya kalau bahasa Manteknya itu Kias Dari Denotasi Tapi katanya Rorty Yang operatif di masyarakat Itu Makna Konotasinya Dalam hal apapun Gudeg Bagi orang Jogja Dengan bagi orang Jawa Timur Beda loh Anunya Tanggapannya Kenapa ya Karena yang di masyarakat Konotasinya Tidak sekedar Kalau makna denotasi Kan gudeg adalah Sayur yang terbuat Dari apa Tapi kenapa Itu denotasi Tapi yang Beredar di masyarakat Itu tidak Tidak itunya Tapi Kesan Pemahaman Apa Operasi Konseptual mereka Tentang makhluk Yang namanya Gudeg Itu yang dimaksud oleh Rorty Ada lagi Haa Tidak pernah Mengarah-arahkan Pikiran Pikiran ini Ke wilayah Ketuhanan Cuma Bisa lah Kita tarik-tarik Kesana Karena mungkin Rorty agak jauh Dari agama Sementara kita Tiap hari Bergumul dengan agama Tapi modus Berpikir orang Biasanya Mirip-mirip Berhadapan dengan agama Itu kan Sebenarnya Berhadapan dengan Autoritas Yang kita posisikan Lebih di atas kita Dan itu aja Dan Tidak ada Dari sisi ini Mungkin Orang yang beragama pun Ada ke otoritas Yang dia letakkan Lebih dari dia Maka Bisa aja Ini kita tarik-tarik Ke Agama Misalnya kita ngomong Itu kan memang Tak terjemahkan Sebagai sesuatu yang kudus Maksudnya Sesuatu yang sakral Kita posisikan Kayak Agama Kayak Tuhan Orang yang paling sekuler Orang yang paling ateis pun Kan ada yang dia sakralkan Bahkan kita yang punya Tuhan pun Kadang-kadang kan Mensakralkan Yang selain Tuhan Ada yang mensakralkan Uang Ada yang mensakralkan Jabatan Ada yang mensakralkan Mobil Ada yang mensakralkan Nah itu kan namanya Ada yang dia sakralkan Dari sisi ini Orang ateis pun Juga punya yang kayak gitu Itu kan sehingga Di islam itu Sangat diwanti-wanti Hati-hati loh Jangan Menduakan Allah Karena Manusia punya Kecenderungan Mensakralkan Sesuatu Nah Oleh Rortri Ayo kita belajar Yang dalam Sedalam-dalamnya Seluas-luasnya Wawasan kita Sampai pada titik Tidak ada lagi Yang kita Tinggi-tinggikan Yang kita puja-puja Kita anggap Pasti sebagai Kebenaran yang Tidak berubah Karena Semakin orang Luas wawasannya Kan Semakin dia Tidak gampang Terjebak oleh Sakralitas Semakin kamu Ngerti Oh ini Sementara Oh ini Tidak pasti Oh itu Ternyata Rahasianya Gini Itu kan Kamu Semakin Nggak Mensakralkan Tapi Semakin Kamu Nggak Paham Semakin Kamu Nggak Ngerti Kan Semakin Mensakralkan Punya Laptop aja Kalau kamu Nggak Ngerti Laptop Kan Sangat Kamu Sakralkan Temennya Eh Jangan Dipegang-pegang Nanti Kalau error Gimana Mau Kan Gitu Dia Sangat Biasa aja Bahkan Dibongkar-bongkar Bisa aja Tapi Yang Nggak Ngerti Dia Jadi Sakral Disenggol Temennya Dipejat-pejat Hati-hati Loh Itu Mahal Nah Maka Rortri Ayo Belajar Sedalam-dalamnya Sampai Nggak Ada Lagi Yang Bisa Kita Sakral-sakralkan Karena Kita Sadar Hakekatnya Yang Sementara Nah Itu Nilai Religius Dari Kutipan Rortri Ini Makanya Tak Ambil Disini Meskipun Dari mulutnya Lortri Tapi Kalau Disitu Terkandung Hikmah Kan Lumayan Kita Ambil Kan Saya selalu Bilang Gitu Kita Jelajah Kemana-mana Kita Ambil Satu-satu Hikmah Dari Mulutnya Orang-orang Besar Di Dunia Ini Termasuk Yang Dari Amerika Meskipun Mungkin Ada Yang Nggak Suka Amerika Nggak Apa-apa Seperti Tak Menolak Amerika Nggak Apa-apa Tapi Kalau Sudah Benci Yang Rusak Bukan Amerikanya Tapi Dirimu Sendiri Oke Sudah Ya Sudah Jam Sepuluh Minggu Depan Kita Akan Ketemu Dengan Derrida Saya Nggak Tahu Sampai Tokoh Keberapa Pusmu Yang Penting Sampai Aku Bosen Pusmu Ya Ya Ukurannya Aku Gelum Gelum Ya Rappopo Kalau Kamu Bosen Kan Enak Kamu Tinggal Nggak Usah Masuk Kalau Saya Bosen Ya Tak Ganti Temanya Gitu Aja Kan Oke